Wow, ada jeruan sapi nih. Eh, biasanya jeruan sapi seperti paru ini banyak dihindari karena dianggap berbahaya untuk kesehatan. Padahal kalau dikonsumsi dalam porsi yang benar, jeruan sapi punya banyak manfaat buat tubuh kita lho. Jeruan sapi kaya akan kandungan zat besi dan protein. Ini mantap kan? Apalagi sekarang ada cara praktis buat menikmati jeruan sapi. Kayak paru sapi pedas kemasan ini nih yang dimasak dengan bumbu khas daerah Aceh. Hmm, yummy. Paru sapi pedas ini bisa disimpan lebih lama lho jika dibekukan. Masakan dari Aceh memang terkenal dengan penggunaan rempah yang berlimpah. Tuh, cabainya aja sampai ada tiga macam. Wih, banyak banget kan rempahnya? Yuk, langsung kita mulai. Pertama, kita rebus dulu paru sapinya selama dua jam. Wah, ternyata lama juga ya. Selain untuk menghilangkan aroma amis, proses perebusan ini akan membuat tekstur paru sapi lebih kering setelah digoreng nanti. Lanjut, parunya kita potong bentuk dadu ya. Proses perebusan tadi juga mempermudah proses pemotongan ini. Tekstur parunya jadi tidak terlalu alat untuk dipotong. Oke deh, waktunya kita goreng parunya. Sreng, sreng, sreng. Wah, lumayan lama nih gorengnya. Bisa sampai satu jam. Pokoknya sampai parunya berwarna gelap dan teksturnya menjadi kering. Sekarang kita tumis bumbunya yuk. Ada bawang putih dan bawang merah. Lengkuas dan jahe. Lalu ada daun salam dan daun jeruk. Untuk mengolah 14 kilogram paru sapi, bisa menghabiskan 10 kilogram bumbu rempah. Cabainya sendiri aja bisa sekitar 7 kilogram. Wih, mantap ngetuh. Selain memperkaya rasa, rempah ini juga berguna untuk menghilangkan aroma amis pada paru sapi. Lanjut deh, kita masukkan parunya. Aduk terus sampai bumbu merata dan meresap. Saatnya packing nih. Kalau mau disimpan lebih lama, paru sapi pedas ini bisa dibekukan dalam freezer kok. Dalam kondisi beku, bisa tahan selama 3 bulan. Pas anginnya lagi kencang nih. Terbang tinggi ya layangan unyil. Wah, keren. Buruan gak? Udah ditumpuin ini pesanan orang. Iya, iya, pok. Ini juga udah ngebut jalannya. Masakan apaan sih nih, pok? Wangi bener. Paru sambal hijau gak? Menu andelan dari IP Kitchen. Boleh, kali ya udah nyicipin. Boleh, boleh. Tapi sambalnya aja ya. Parunya jangan. Udah, ayo hitung soalnya. Yaelah, pelit amat. Gak sekalian biji cabenya dihitung. Udah, abuan. Ceret banget sih, Bang. Pucuk, abu. Aduh, lengan siapa ini? Aduh, masakan ayo. Eh, poipe, pauga. Maaf ya, unyil gak sengaja. Aduh, maaf ya. Nanti unyil ganti deh, pok. Nih, pok. Langsung unyil ganti deh. Gak pake lama. Cara penyajiannya, produk ini juga ringkas banget kok. Gunting bungkusnya. Tumis di wajan. Siap deh, disajikan. Gampang banget kan? Meski memiliki kandungan lemak dan natrium yang cukup tinggi, paru sapi tetap aman kok untuk dikonsumsi sehari-hari. Asal jangan berlebihan ya. Bahkan ada banyak manfaat yang terkandung di dalamnya. Mulai dari zat besi, kalsium, dan protein. Paru sapi juga mengandung retinol yang sangat baik untuk menjaga kesehatan kulit kita. Wih, gak cuma bikin perut kenyang nih. Tapi juga bisa mulusin kulit.